Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jalan aspal sepanjang 15 meter di Pasar Blok D, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini kondisinya rusak parah. Aspal jalan terbelah dan nyaris runtuh, padahal baru mengalami perbaikan 2 pekan lalu. Menjelang bulan suci Ramadan, biasanya pasokan gas LPG mengalami kelangkaan. Hal itu dikarenakan penggunaan gas oleh pelaku usaha kecil menengah mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Namun pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan bahwa pasokan gas LPG 3 kg di Batanghari masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sedda Batanghari, Syaiful, mengatakan tidak hanya pasokan gas LPG 3 kg, namun bahan sembako lainnya juga masih dikategorikan aman. Hal itu dikarenakan sampai saat ini harga sembako di pasaran masih cukup stabil. Tidak ada peningkatan harga sembako yang berarti di pasaran. Ya, biasanya LPG ini cenderung meningkat kebutuhannya ketika masih bulan Ramadan dan Idul Pitri. Kami itu semantara waktu memperdiksikan tidak akan terjadi kelangkaan. Artinya stok cukup sesuai dengan kota yang diperuntukkan untuk membuat hematang hari. Kedepan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog Provinsi Jambi untuk melakukan operasi pasar. Hal itu dilakukan guna menjaga kestabilan harga sembako di Batanghari jelang bulan suci Ramadan. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.